Kalau Anda melihat gimana pencabutan ini? Ya ini kebijakan win-win solusi Mas Indrawan ya. Karena kita semua tahu pemerintah mencoba menangkap aspirasi dari petani sawit. 16 juta petani sawit ya memang dengan kebijakan larang ekspor sementara tanggal 28 April yang lalu dengan adanya permendak nomor 22 tahun 2022 ini situasi teman-teman petani sawit 16 juta ini sangat menderita. Sejak Presiden pidato tanggal 22 April yang lalu harga TBS itu langsung turun padahal larangan ekspor itu baru berlaku tanggal 28. Jadi saat 22 April pidato Presiden akan merencanakan larangan ekspor tiba-tiba TBS itu langsung turun padahal ekspor masih berjalan dan produksi masih dilakukan secara masif. Nah itu apa artinya ada dugaan perlawanan oligarki terhadap negara. Bahwa oligarki itu sengaja menurunkan pembelian harga TBS untuk menunjukkan perlawanan kepada negara dengan ujungnya oligarki ini berharap petani sawit akan berhadapan dengan negara, dengan pemerintah. Nah dan itu terus berjalan sampai pengumuman tanggal 28 April. Harga terus turun sampai harga di atas 2 ribu sedikit. Lalu harga TBS itu ya? Dan itu ya harga TBS sampai akhirnya teman-teman petani demo. Kenapa? Karena TBS mereka tidak laku. Lalu kalau laku harganya di 800-900 rupiah atau paling mahal 1.300 rupiah per kilo. Padahal modalnya harga pokok produksinya adalah 1.800 rupiah. Tentu situasi ini Pak Petani Sawit merasakan zolim. Nah aspirasi itu ditangkap oleh Presiden Jokowi dan akhirnya Presiden memutuskan untuk mencabut larangan ekspor sementara. Ditambah situasi yang kedua, meskipun belum maksimal harga minyak goreng curah itu turun di harga Rp14.000 sesuai dengan HIT. HIT, betul. Nah harga minyak goreng curah perlahan tapi pasti dari angka Rp20.000 ya sudah turun di rata-rata nasional itu sekitar harga Rp17.300. Nah lalu menjelang hari Senin, pemerintah sudah mengeluarkan keputusan baru untuk melakukan program MIGO Rakyat. MIGO Rakyat itu sampai akhir Mei Kemendak bekerjasama dengan Bulog tadi lalu BUMN Holding Pangan itu main ID Food akan membuka dan juga swasta akan membuka 10.000 titik distribusi MIGO Rakyat dengan HIT Rp14.000 dimana dipastikan rakyat bisa membeli di 10.000 titik itu minyak goreng curah dengan HIT Rp14.000. Jadi ini sekali lagi putusan win-win solusi dalam rangka Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi Rp16.000.000 petani sawit. Seperti itu Mas Indra. Oke, kalau... Jadi keputusannya sekali lagi putusan win-win solusi. Tapi sekali lagi ya saya ingin menegaskan dalam acara ini bahwa oligarki masih memainkan peran penting. Nanti kita kesana ya. Saya anggap pemerintah kurang tegas melaksanakan permentan 1 tahun 2018. Kita sudah ingatkan pemerintah dari awal melaksanakan permendak nomor 22 tahun 2022 tentang larang ekspor sementara ini bisa dilakukan dengan catatan permentan nomor 1 tahun 2018 bisa dilaksakan dengan konsisten. Tapi ternyata mandul gitu permentan. Oke, Bang Andri. Nanti kita... Ya, sebelum-sebelumnya begini. Kepemerintah pertama akan mengeluarkan keputusan permendak 6 tahun 2022. Efektif 1 Februari DMO-DPO. Nah, ternyata yang terjadi kelangkaan minyak goreng waktu itu. Lalu pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan di bulan Maret. Itu pertengahan Maret. yakni permendak nomor 11 tahun 2022 dan permendak nomor 8 tahun 2022. Dimana minyak goreng curah ini adalah kewenangan Menteri Pendustrian, pengawasan produksinya, dan distribusinya itu dari D1 ke D2 itu diawasi juga oleh Kementerian Pendustrian, bukan Kementerian Perdagang. Ada namanya Permendak 8 tahun 2022. Nah, ternyata tetap langka dan kalaupun ada minyak goreng curahnya harganya Rp20.000 sampai Rp21.000. Sehingga akhirnya presiden marah mengelakukan larangan ekspor. Kan itu sejarahnya ini. Nah, memang sampai kemarin distribusi itu yang akhirnya ditemukan oleh masyarakat kami di Komisi 6 sudah keliling pasar juga bahwa sebelum larangan ekspor itu harga sampai ke masyarakat itu Rp20.000-Rp21.000 paling murah Rp19.000. Akhirnya keluar larangan ekspor. Nah, harapan kita dengan dilibatkannya BUMN, Pangan, ID Food, dan juga Bulog, lalu juga swasta lainnya dengan aplikasi yang bisa mengontrol, memastikan bahwa masyarakat yang membeli itu dengan harga Rp14.000 mudah-mudahan ini benaran. Mudah-mudahan ini benaran. Nah, bagaimana ini dipastikan ada subsidi-nya bukan hanya subsidi minyak gorengnya, subsidi logistiknya, ongkos angkutnya juga dipikirkan oleh masyarakat. Supaya Rp14.000 itu ya Rp14.000 yang dibeli oleh masyarakat. Nah, harga Rp14.000 itu betul-betul ditemukan di pasar. Nah, ini yang kita akan uji. Dan harapan kita dengan jaringan PANABU MN Holding Pangan dan juga Bulog, ini benar-benar terdistribusi dengan baik di 10.000 titik itu. Jadi di 10.000 titik itu bukan sampai akhir Mei, Bang Mamit, tapi sampai akhir Mei itu sudah ada 10.000 titik. Sekarang baru 1.200 titik. Justru targetnya ya. Akhir Mei sudah ada 10.000 titik. Nah, makanya kami di Komisi 6 akan berencana memanggil Pak Menteri Perdangan dalam rakter hari selasa siang besok ya. Supaya kita bisa menguliti menguliti kebijakan ini supaya apa? Supaya kebijakannya betul-betul real. Nyata. Bukan kebijakan di atas kertas. Ini penting ya. Nah, inilah fungsi DPR untuk fungsi pengawasan. Kami akan panggil, kita kuliti satu sisi dan kita di luar itu kami juga akan mendorong Pak Mendak selain memastikan distribusi berjalan, kita ingin Pak Mendak itu mengaktifkan Pasal 29, Pasal 106, 107, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 soal perdagangan. Di situ, Kemendak itu punya penyindik PPNS yang bisa dipakai untuk dimanfaatkan untuk mengejar para mafia-para mafia dan para oligarki ini. Dan saya tanggapi satu-satu ya pernyataan pertama soal BUMN. Jadi gini Bang Mamed, BUMN kita hanya menguasai 4 persen. 4 persen dari jumlah produksi CPO. Bahkan urusan minyak goreng BUMN kita hanya mampu memproduksi 7 juta liter minyak goreng per tahun. Ini PR kita dan kami di Komisi 6 akan mendorong Menteri BUMN Pak Erick Tohir dan juga holding PT PN3 holding perkebunan untuk membenahi ini. Bagaimana peran BUMN itu harus nyata dan lebih besar lagi sehingga nanti di kemudian hari bisa melakukan intervensi di pasar sehingga kita tidak seperti sekarang dipermainkan oligarki. Itu pertama. Yang kedua betul seharusnya dengan larangan ekspor seharusnya urusan minyak goreng ini selesai dalam satu minggu. Minyak goreng curah. Kenapa? Ini soal ketegasan pemerintah. Di saat pemerintah melakukan larangan ekspor seharusnya pemerintah panggil itu semua oligarki gunakan kekuasaan yang pemerintah bilang eh lu produksi secara massal segera banjiri pasar habis itu kami akan cabut segera larangan ekspor. Sangat satu minggu itu selesai. Kalau menteri-menteri pemerintah punya nyali menteri-menteri punya pemerintah punya ketegasan. Ini disayangkan ini disayangkan presidennya tegas presidennya punya kebijakan jelas menterinya lambat bin lelet gitu loh itu kita harus kritik ini menteri-menterinya pemerintah. Karena presidennya sudah tegas presidennya sudah jelas kebijakan tapi implementasi dilakukan menteri kurang efektif. Itu kedua. Yang ketiga soal LCW menurut saya penangkapan LCW ini pintu masuk untuk mengejar Big Fish Big Fish itu bisa pejabat negara bisa juga oligarki yang bekerja sama dengan pejabat negara. Pejabat negara juga sudah ada yang jadi tersangka Bang Andre? Ya itu kan Baru Birjen Bro. Jadi gini jadi yang perlu kita kejar LCW ini kan katanya konsultan. Konsultannya apakah konsultan yang menjadi konsultan Kementerian Perdagangan atau konsultan swasta yang ditempelin oleh ditaruh di Kementerian Perdagangan. Pertanyaan saya yang bayar gaji LCW ini siapa? Negarakah atau oligarkika? Jadi jangan sampai hanya sebatas senior manager general manager. Nah yang perlu kita lakukan kalau memang yang perlu kita kejar sekarang kalau memang ada bukti soal keterlibatan korporasi ya korporasinya dijadikan bersangka top manajemennya dijadikan bersangka kalau perlu kejar itu pemilik perusahaan yang diduga kebanyakan tinggal di luar negeri. Nah ini akan menjadi efek jerah sehingga oligarki-oligarki itu tidak bisa main-main lagi sama kepentingan bangsa negara-negara. Ini bukan soal kerugian ekonomi saja yang dirasakan oleh bangsa kita tapi kerugian seluruh rakyat Indonesia bayangkan negara kita produsen terbesar CPO di dunia. Negara kita produsen minyak goreng di dunia terbesar di dunia Anda bayangkan kita memproduksi minyak goreng di dunia setahun itu 16 miliar liter setahun produksi minyak goreng kebutuhan domestik itu baik untuk rakyat maupun industri itu hanya 5,7 miliar liter setahun ironis sekali berarti ya ada 10 sampai 11 miliar liter yang surplus yang itu ini ekspor bayangkan saja kenapa pemerintah tidak bisa memastikan yang 5,7 miliar liter itu bisa didistribusikan untuk kepentingan rakyat oke katanya kan sekarang akan mengamankan sekitar 10 juta tahun begitu ya untuk kemudian 2 jutanya cadangan ya intinya kita sangat-sangat surplus sangat-sangat surplus jadi jangan kita seperti tikus mati di lumbung padi itu yang terjadi pada bangsa kita saat ini sangat ironis produsen CPO terbesar di dunia produsen minyak goreng terbesar di dunia pemerintah kurang mampu untuk mengendalikan ini bahkan diduga kita kalah dengan oligarki ini PR kita ini PR kami di DPR untuk mengawasi dan mendorong pemerintah khususnya menteri-menteri Presiden Joko itu benar-benar punya nyali berpihak kepada rakyat karena kasihan Presiden Presiden sudah menunjukkan keberpihakan yang luar biasa kepada rakyat tapi implementasi di tangan menteri-menterinya jadi membley gitu loh oke Bang Andre berarti tadi ya LCW ini sebagai pintu masuk Anda berarti melihat masih banyak yang bisa diselesaikan terkait dengan penutasan kejar bohirnya LCW ini siapa siapa yang membawa LCW ini ke Kementerian Perdagangan siapa yang membiayai LCW ini itu dikejar sehingga ada efek jeraja kalau oligarki bohirnya konglomerat yang ditangkap baru itu sesuatu tapi intinya kita mengapresiasi dan mendukung acungin jempol untuk pajak sagu yang akan dilakukan DPR kami hari selasa siang akan panggil Pak Mendak harapan kami Pak Mendak hadir ke DPR kalau ada rencana ke Davos ya berangkatnya selasa malam saja temui DPR dulu itu mudah-mudah ini didengar oleh pemerintah ya karena kami mau mengundang ke Menteri Investasi hari Rabu Menteri Investasi bilang selasa malam akan ke Davos nah kalau Mendak mau berangkat ke Davos ya selasa malam selasa siang ke DPR dulu biar bayar seluruh rakyat Indonesia tahu kebijakan real pemerintah seperti apa itu satu yang kedua adalah harapan kami migo rakyat yang yang diambil kebijakan oleh pemerintah itu betul-betul kebijakan yang real nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat jadi 10.000 titik itu benar-benar ada dan kita bisa merasakan dan kita bisa lihat dan rakyat bisa menikmati dengan catatan HIT 14.000 itu yang dijual yang kedua yang ketiga adalah sekali lagi kita dorong Jaksa Agung betul-betul terus mengejar bongkar sampai ke akar-akarnya demi kepentingan rakyat Pak Jaksa Agung seluruh rakyat Indonesia ada di belakang Bapak seluruh kami yang ada di DPR ada di belakang Pak Jaksa Agung seluruh rakyat Indonesia mendukung langkah Pak Jaksa Agung kejar itu para oligarki gitu yang merugikan rakyat yang merusak nasib 16 juta petani juga ini kita perlu apresiasi kita minta menteri-menteri Pak Jokowi ya bekerjalah demi kepentingan rakyat jangan bekerja demi kepentingan oligarki tunjukkan Anda nyali dan tidak salah dipilih oleh Pak Jokowi menjadi menterinya itu penting karena sudah memberikan pesan yang luar biasa Presiden sudah menunjukkan keberpihakan yang luar biasa larang ekspor sementara menunjukkan Presiden berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia pencabutan ekspor itu menunjukkan bahwa Presiden menangkap aspirasi 16 juta petani sawit nah permasalahannya sekarang implementasi di tangan pembantu-pembantu beliau selamat menikmati